Intro Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia Dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,45% dari populasi manusia yang ada di Nusantara Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini Terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa Suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara Namun, banyak orang yang tak tahu Lantas Bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa? Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi? Atau mereka berasal dari pendatang? Simak ulasan selengkapnya Hanya di Aliku Channel Welcome back di Aliku Channel Yang pasti semuanya ada di sini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar Karena semua ini gratis Peradaban suku Jawa termasuk maju Hal ini dapat dibuktikan Karena adanya Peninggalan kerajaan-kerajaan besar Yang berada di tanah Jawa Dan masih dapat dilihat hingga kini Berikut Ialah teori-teori yang menjelaskan Asal-usul suku Jawa tersebut Pertama Menurut Arkeolog Teori mengenai asal-usul suku Jawa Pertama kali Dikemukakan oleh para arkeolog Mereka Meyakini Bahwa nenek moyang suku Jawa Adalah penduduk pribumi Yang tinggal Jutaan tahun yang lalu di pulau ini Berdasarkan berbagai penelitian Arkeolog menemukan Beberapa fosil manusia pura Yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa Seperti Pitikantropus Erectus Dan Homo Erectus Fosil tersebut dilakukan tes DNA Dengan suku Jawa Pada masa kini Hasilnya DNA tersebut menyatakan Tidak ada perbedaan yang jauh Satu antara lain Hal ini Akhirnya Dipercayai oleh ahli arkeolog Sebagai asal-usul keberadaan suku Jawa Kedua Menurut Sejarawan Berbeda dengan kesimpulan Dari para pakar arkeolog Sejarawan Meyakini Bahwa asal-usul suku Jawa Berasal dari orang-orang Yunan Di negara China Sejarawan asal Belanda Profesor Dr. Harkent Mengungkapkan Penelitiannya pada tahun 1899 Dia menyebutkan Bahwa bahasa daerah Di Indonesia Mirip satu sama lain Kemudian ia menarik kesimpulan Jika Bahasa tersebut berasal Dari akar rumpun yang sama Yaitu Rumpun Austronesia Hal itu Yang meyakini Sejarawan Sebagai asal-usul terbentuknya Suku Jawa Di Nusantara Nomor 3 Menurut Babat Tanah Jawa Diceritakan bahwa Masyarakat Jawa Berasal dari Kerajaan Keling Atau Kalingga Yang berada Di daerah India Selatan Salah satu Pangeran Kerajaan Keling Yang tersisih Akibat perebutan Kekuasaan Pergi Meninggalkan Kerajaan Dan diikuti Dengan para pengikutnya Pangeran Keling Pergi Sangat jauh Dari kerajaan Akhirnya Pangeran Keling Menemukan Sebuah pulau kecil Yang belum Berpenghuni Dan melakukan Gotong royong Untuk membangun Pemukiman Bersama pengikutnya Yang kemudian Pulau ini Diberi nama Jawa Cekuaro Hal tersebut Menjadikan Keturunan Pangeran Dan para pengikutnya Dianggap Sebagai Nenek Moyang Suku Jawa Keempat Menurut Surat Kuno Keraton Malang Surat Kuno ini Bercerita Mengenai Asal-usul Penduduk Jawa Yang berasal Dari kerajaan Turki Pada tahun 450 Sebelum Masehi Raja Turki Mengirimkan Rakyatnya Untuk mengembara Dan membangun Daerah kekuasaan Mereka Yang belum Berpenghuni Akhirnya Mereka Menemukan Tanah yang subur Dan memiliki Aneka bahan pangan Semakin lama Semakin banyak Migrasi Yang datang Ke pulau ini Dan akhirnya Pulau tersebut Diberi nama Tanah Jawi Karena terdapat Banyak Tanaman Jawi Nomor 5 Menurut Tulisan Kuno India Asal-usul Suku Jawa Kali ini Menyebutkan Bahwa Pada zaman Dahulu Beberapa pulau Di kepulauan Nusantara Menyatu Dengan Daratan Asia Dan Australia Hingga terjadi Musibah Yang menyebabkan Meningkatnya Permukaan air laut Yang merendam Beberapa daratan Dan memisahkan pulau-pulau Tersebut Dari daratan Dan memunculkan Pulau-pulau baru Seperti pulau Jawa Menurut Tulisan Kuno India ini Aji Saka Menjadi Orang pertama Yang menemukan Dan Menginjakkan Kakinya Di Tanah Jawa Pertama kali Sehingga Aji Saka Beserta Para pengawal Juga Pengikutnya Dianggap Sebagai Nenek Moyang Suku Jawa Selain Sejarah Ada pula Kebudayaan Yang terdapat Pada suku Jawa Yang dipercaya Sebagai Peninggalan Dari Nenek Moyang Jaman dahulu Antara lain Pertama Wayang Kulit Wayang Kulit Sudah menjadi Ikon Suku Jawa Pertunjukan Wayang Kulit Dilakukan Selama Semalam Suntuk Wayang Kulit Juga Dimainkan Dengan Cerita Suku Jawa Seperti Mahabharata Atau Ramayana Sebagai Pelengkap Pertunjukan Wayang Kulit Dimainkan Oleh Dalang Dan Diringi Dengan Musik Gambalan Khas Jawa Serta Nyanyian Dari Wayang Kulit Juga Dipercaya Sebagai Ciptaan Dan Disebar Luaskan Oleh Wali Songo Wali Songo Adalah Tokoh Ulama Yang Menyebar Islam Di Pulau Jawa Wali Songo Memerlukan Media Dakwah Yang Dapat Menjangkau Seluruh Kalangan Nomor 2 Senjata Tradisional Suku Jawa Dikenal Dengan Senjatanya Yang Memiliki Berbagai Makna Dan Bentuk Yang Unik Salah Satu Senjata Khas Yaitu Keris Keris Merupakan Alat Busaka Yang Sangat Penting Yang Juga Dipercaya Memiliki Kesaktian Keris Dibuat Oleh Parampu Yang Ditempa Seperti Diberi Mentramantra Atau Doa Doa Salah Satu Keris Yang Melegenda Yalas Keris Empu Gandring Dalam Cerita Ken Narok Karena Sebagai Penguasa Kerajaan Singosari Nomor Tiga Tarian Tradisional Beberapa Tarian Jawa Yang Cukup Populer Hingga Saat Ini Seperti Sin Tren Bedoyo Kuda 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 Lumping Dan Reok Memiliki Gerakan Yang Beraneka Ragam Dari Mulai Yang Lemah Gemulai Hingga Cepat Tarian Tersebut Bisa Dimainkan Saat Ada Upacara Adat Atau Kegiatan Lain Seperti Penyambutan Tamu Alat Musik Tradisional Alat Musik Tradisional Suku Jawa Adalah Gamalan Semua Musik Jawa Dari Bunyi-bunyi Yang Dihasilkan Dari Gamalan Gamalan Merupakan Gabungan Dari Beberapa Alat Musik Seperti Kendang Gong Kenong Bonang Kempul Gambang Selentem Dan Lain-lain Gamalan Digunakan Oleh Wali Songo Pada Zaman Dahulu Untuk Menyebarkan Agama Islam Nomor 5 Aksoro Jowo Atau Bahasa Jawa Suku Jawa Memiliki Bahasa Dan Aksara Yang Sudah Ada Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Bahasa Jawa Juga Memiliki Beberapa Tingkatan Untuk Berkomunikasi Sehari-hari Tingkatan Tersebut Yaitu Ngoko Yang Merupakan Bahasa Sedikit Kasar Yang Digunakan Kepada Seseorang Yang Tingkatannya Berada Di Bawah Kemudian Kromo Matjo Yaitu Bahasa Jawa Yang Digunakan Kepada Orang-orang Sederajat Dan Kromo Inggil Yaitu Bahasa Yang Digunakan Kepada Orang-orang Yang Lebih Tua Atau Dihormati Sedangkan Aksoro Jawa Memiliki 20 Huruf Yaitu Ho No Co Ro Ko Do To So Wolo Podo Jo Yo Mo Ngo Bo To Dan Ngo Artinya Adalah Ada Dua Utusan Yang Setia Saling Bertarung Sama-sama Saktinya Dan Sama-sama Matinya Nomor 6 Budaya Kejawen Budaya Kejawen Merupakan Budaya Yang Cukup Terkenal Dengan Melekat Pada Suku Jawa Budaya Kejawen Ini Mengajarkan Tentang Gabungan Dari Adat Istiadat Budaya Pandangan Sosial Dan Filosofis Orang Jawa Ajaran Kejawen Hampir Mirip Seperti Agama Yang Mengajarkan Speriluitas Masyarakat Jawa Kepada Penciptanya Itulah Beberapa Teori Yang Menceritakan Asal-usul Suku Jawa Di Indonesia Dan Sejarah Peninggalan Asli Suku Jawa Dengan Mengetahui Sejarah Semoga Dapat Semakin Memperkaya Ilmu Tentang Budaya Dan Menambah Informasi Semuanya Bagaimana Tanggapan Kalian Teori Manakah Yang Menurut Kalian Paling Benar Dan Paling Logis Bisa Diterima Nalar Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Like Dan Bagikan Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Nantikan Video-video Terbaru Selanjutnya Hanya Di Aliku Channel 20 21 21 21 22